Intro Intro Ya kita masih bersama Mas Ari Wibowo dan juga Mas Ijong Terima kasih Mas Ari Wibowo mengawali karir sebagai seorang model Sebelumnya ada lagi sebetulnya Oh sebelum seorang jadi model? Jadi sebenernya udah acting duluan sebelum modeli Opret Sorry Mas Ari Enggak bener gue nanggapnya ngoplet Gila yang narik Oplet Ikut Opret di umur berapa itu Mas Ari? Itu 16 tahun Ya jadi 86 Oh berarti itu emang dari dulu tuh Passion di dunia seni Dulu dapet peran apa? Bukan sih bukan passion sih cari duit aja Dapet peran apa Mas waktu di Opret itu masih ingat gak? Macem-macem sih tapi ya kecil lah Peran-peran kecil aja Pertama kali menghasilkan uang Seberapa pun itu ya? Di umur berapa? Kayaknya Oh pertama kali itu di Jerman Wah Itu masih SD Oke Jadi karena kita tuh di Apa? Kita tinggal di apartemen Apartemen yang kecil Jadi emang disitu gak boleh punya anjing Oke Tapi dari kecil udah suka binatang kan Nah akhirnya jadi Cari cara gimana Dari dulu dah hobi nonton Oke Tapi kan gak ada duit Gitu Jadi akhirnya Jadi dog walker Jadi bawa anjing tetangga jalan Terus Kemudian dia kasih kadang-kadang Kalau yang baik Yang lagi royal Dia kasih 5 DM 5 DM tuh Belum ada euro dulu ya? Belum ada Di instagram ya pake DM Jadi dari situ Jadi dari situ Itu pertama kali Seorang karyu bawa menghasilkan uang Dog walker Pertama kali yang menghasilkan duit Umur berapa? Kalau tadi kan Mas Tari kan SD ya Mas Tari Eh 13 tahun Cover boy waktu itu Cover boy? 13 udah cover boy? Wow Eh Mas Tari mode Majalah mode ya? Mode iya Tapi gak diterima Gak masuk Iya gak masuk Tapi sekarang jadi cover kalau gak salah Hah? Setelah itu Tapi awal-awal tuh Ikut waktu Makanya mau ngobrol berdua aja Gak apa ya Gak apa Gak apa Nanti kita lanjut Gak gak gimana Awal-awal malah gak diterima Malah gak diterima Iya Ntar lu kok gak diterima Kok bisa gak diterima sih Mas Tari? Enggak jadi kayak pemilihan gitu kan Pemilihan cover boy gitu kan Untuk cover majalah Muda kalau gak salah sih Gue baju buntung Jadi ya gitulah ya kan Anak dari Jerman Anak jalanan Jadi yaudah Akhirnya yaudah Mau ya gini aja foto Kalau gak mau ya gak apa-apa Akhirnya di foto begitu ya Udah gak masuk Iya Pasti penasaran kan Dari masa ke masa Wajah Mas Ari Wibowo Seperti apa perubahannya Kita lihat dulu nih Mas Ari yang kanan ya mas ya Bukan Ini dulu debu bukan Mas Ari? Bukan Ini the best-the bestnya lu nih Mas Ari Waduh 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 Begitu di sebuah sinetron Memerankan Seaman Dalam sinetron Siapa takut jatuh cinta Tahun 2001 Itu mengadaptasi Meteor Garden waktu itu ya Ya waktu itu kan ada ya sama Indra Brookman Pernah kita undang ke Tonight's Primetime waktu itu Iya Primetime waktu itu Kita juga foto-foto jaman dulu dari Ijong ya ini dia Jong lu yang paling bawah kan Jong? Yang kiri dong Eh Yang paling bawah Lu yang mana sih Jong? Ini bukan gak ada lu nya ya? Gak mirip ya Gak mirip ya Yang mana ya? Jong lu beda banget Jong Yang paling kiri Yang bawah Finalis ya? Enggak ini bukan Ini sebelumnya Sebelumnya Sebelum coverboy gitu Oh ini jelas nih Oh sama Roger Ini Roger Efse nya Indonesia nih Aduh Steve Immanuel ya Steve Immanuel Ih masih kurus Steve ya Ih amarung Olga Cakep-cakep biaya aku tamu kita ini Dan kita ada fakta-fakta menarik Seputar Ari Wibowo Dan juga Jonathan Frizy Yang banyak orang tidak ketahui di Fun Fact Silahkan akan dibawakan oleh emak-emak Mama Pekayon Oh Mama Pekayon Ini gimana ya? Kenapa ya? Ayah punya info tentang itu berdua cowoknya Cake banget ya? Cake banget ya? Yuk kita cakin yuk atu-atu Cakin, cakin Tera Ini kita punya info nih ya Tentang Aari sama Ijong ya Fun Fact yang pertama Katanya Mas Ari ini pernah mengalami kecelakaan mobil di Jerman Hingga badannya terpental ke depan dan tangannya patah Tapi semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Mas Ari sendiri Enggak, pihak Jerman Jerman ya? Baca yang bener dong Iya betul Kapan itu? Hah? Mana yang patah-patah malah Ini yang kastin-kastin Hei 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 Ini bagian gua Emang ini bener sampe terpental? Iya beneran Jadi waktu itu kejadian kita lagi di Jerman Jadi kan orangtuaku udah cerai Jadi nyokap udah balik ke Jerman Udah Akhirnya Oh itu pas Satu tahun setelah kecelakaan di Jagorawi Itu yang ancur tuh Itu ancur Jagorawi tapi karena mama baru cerai jadi gak enak untuk dateng ke Indonesia Akhirnya Satu tahun kemudian gua pikir yaudah gua yang samperin kesana gitu kan Jadi gua ke Jerman disana lagi musim dingin Jadi Dia sama suaminya sama aku di belakang waktu itu masih belum Backseat masih gak harus pakai seatbelt Emang gak ada seatbeltnya gitu Umur berapa ya teman? Itu umur 24 Jadi sebelumnya udah kecelakaan lu di Jagorawi? Iya umur 23 kecelakaan Itu temenku yang bawa aku lagi tidur Terus dia mungkin temenin tidur juga Jadi nabrak Apa Pembatas jalan Pembatas jalan Terus yang di Jerman itu? Di belakang terus? Di Jerman lagi tiduran juga di belakang Karena kita cerita lagi Pasar ini tidur mulu Cakep cuma nantukan ya Lagi tidur di belakang Toto denger soal Gitu kan Bangun Mobil udah Udah oleng-oleng Udah pohon gede udah di samping jalan Kemudian ya karena di belakang gak ada seatbelt Ya udah kita cuman diep gitu Tapi ternyata Karena Hunter May lu main keras Jadi kedorong ke depan Kedorong ke depan Kursi belakang joknya patah Jadi mamaku kan aku di belakang mama kan Dia tulang punggungnya patah Aduh Aku tangan kirinya lagi patah Tadi udah hancur Sekarang jadi patah lagi disini Terus suaminya karena kena setir Jadi Apa? Rusuknya yang patah Aduh Helikopter dateng Ngangkut mama Karena dia kan yang paling parah ya Tulang punggung Terus ambulans dateng juga Langsung ngangkut saya Sama suaminya Terus itu kita masih Jerman Timur waktu itu Daerahnya Karena kita Apa? Keling kan Kita mau ke Berlin Kita lewatin Jerman Timur Kim Jong-un buat yang masih presidennya Itu Korea Jerman Timur Terus udah gak bayar apa-apa Udah sembuh Sampai Jakarta Langsung Shooting Duru Debu Karena kan pake disana Gipsnya tipis kan Tipis Jadi ditutupin Masih bisa shooting Fighting segala macem Lu masih shooting fighting Shooting fighting Duru Debu kan fighting Iya sih Terus Mau gak mau kan Terus akhirnya Kayak 6 bulan kemudian Dapet ini kiriman Dari Jerman Kayak uang sakit Waduh Dikasih kayak 25 juta Wah Uang sakit Uang sakit Padahal kita warga negara Indonesia Bukan warga negara Jerman Bukan citizen Waktu rumah sakit kemarin Juga dibayarin semua? Waktu di rumah sakit disana Di Jerman Gak bayar apa-apa Iya Gak bayar apa-apa Bahkan dikasih Dikirim uang Tapi terus akhir aku bilang Buat mama aja Kalo mau sakit ke Jerman tuh Jangan Kalo kamu sakit hati Beda lagi Beda Itu beda Tapi saya punya fun pack juga Soal Ijong Apa? Katanya kalo dia lagi Gugup lagi nervous Suka gigit-gigitin jempol kaki Katanya Gak susah 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 Gigitin kuku Oh gigitin kuku Dari tadi saya lihat Dia lagi gigit-gigit kuku Kenapa yang nervous? Lu emang sering begitu ya? Gue juga perhatikan lu sering gigitin kuku orang lain Sebenernya Sebenernya Gak kalo lagi mikir Suka gigit kuku Tapi sekarang udah gak bisa Jadi sekarang kelopek-kelopeknya doang aja Gak bisa kenapa? Hah? Kenapa gak bisa? Oh giginya Oh giginya Kamu ngambil lagi Bukan kukunya yang gak bisa digigit Yang menggigitnya yang udah gak bisa Gak bisa Tapi bisa nahan gitu ya Kagak gigitin kuku ya Karena memang giginya gak bisa Maksudnya minta tolong gitu temen siapa yang digigitin gitu Oke selanjutnya tentang Mas Ari lagi nih Kan jadi dari jaman dulu tuh udah terkenal banget sebagai raja sinetron Tapi kayaknya ayah curiga nih dulu gak mau jadi artis ya Karena kartanya ngeliat Mbak Irawi Bowo tuh pulang pagi sampe pagi lagi Jadi promang itu gak mau Betul-betul Kok bisa akhirnya main sinetron? Gak Honorat begini daripada modeling Saya bener awal-awal gak mau Iya Gak bener awal udah ditawarin aku tolak gitu Karena ngeliat Iraw tuh pulang jam 4 pagi Terus dia cuman tidur berapa jam jam 8 udah dijemput lagi Gitu kan jadi gak deh gak mau Ya udah akhirnya kita sok beda sendiri kan Ya udah gue modeling aja deh jadi peragawan gitu kan Lebih enak kan cuma jalan-jalan doang gitu Ujung-ujungnya shooting gitu Mau gak mau UUD ya UUD Ujung-ujungnya duit Kalo terlepas dari itu semua kalo lu disuruh sekarang milih Lu pengen jadi apa? Selain jadi aktor Ada gak lu pengen jadi Politisi tertarik gak? Engga Engga sama sekali Engga sama sekali gak tertarik Sebetulnya sih Lebih Asik nyanyi sih Karena kita tuh langsung Berinteraksi dengan orang Ya kan kita ngeliatnya langsung Gitu loh Lagu yang singkong dan keju Bukan Ari Wibo itu lain Lain Dia nyanyi madu dan racun Tuhan akhirnya tuh pasangan namanya Tuhan akhirnya tuh pasangan namanya Tuhan Tapi waktu lu di Cool Colors tuh Gua waduh Gua lagi keren-kerennya Sama si Surya insomnia Iya Ya bedanya mereka Ya bedanya mereka semua gue nyanyi Gua yang kali gak bisa nyanyi Jadi ya Terlepas dari itu lu gak pengen Ya Les nyanyi untuk bikin Udah Udah tapi kan tetap cadel susah Tapi kan itu udah tarik sendiri Iya Mas Ari Orang bule semua cadel nyanyi Iya kan orang bule kan banyak Rico Ceper Dia gak nyanyi Dia gak nyanyi Dia gak nyanyi Tapi kan siaran Mengambil cadelnya doang Iya Tapi kalo I Jong katanya kan Berbagai karakter pernah dijalanin ya Ini sesuatu yang salah menantang Pernah karakter jadi perempuan Bukan jadi lambai jadi perempuan ini Jadi perempuan waktu itu sama Andri Taulani Hah? Film ya? Iya Sinetron Oh sinetron Waktu itu menang-menang Bandung award apa gitu Wow Tapi lu jadi transgender Atau lu jadi cewek Jadi ceritanya kita berdua Merantau ke Jakarta Terus bisa cari duit Pertama-tama jadi Jadi transgender Akhirnya kita putus Kita jadi perempuan aja deh Jadi bener-bener didandain perempuan Ada apaan? Ada banyak sebenernya Cuma kita kan mesti Belanja lagi Belanja buat bulanan Nanti balik lagi ya mama Terima kasih mama Thank you Oke kayaknya seru ya Mau ngobrol sama Mas Ari Yibo Ya kalo saya sih ya Karena idola Jadi kayak semangat Dia ngefans banget sama Mas Ari 11-12 kita kan 11-12 Kalo gue dulu ngefans sama Ijong Siapa? Asisten? Iyong Cuma suka adengnya dong Abis ini kita masih balik lagi bersama mereka Akan bermain lagi bersama mereka Tetap The Nation Jom! 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 Jom!